Waktu berlalu begitu cepat menuju tahun 2024, nama-nama pemimpin masa depan Republik Indonesia sudah mulai bermunculan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami memanfaatkan hak kami sebagai rakyat untuk beropini dan menentukan menjadi pemimpin bangsa dan negara Republik Indonesia ke depan. Dukungan muncul dari hasil kunjungan langsung, Jack Tumewan bertemu masyarakat dari berbagai daerah. Benteng Jokowi atau Bejo tidak asal beropini, namun juga Jack Tumewan melihat potensi yang besar pada sosok Andika Perkasa dan Puan Maharani. Jack menambahkan ini untuk suksesnya nawacita Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi Dodo. Dengan melihat lebih dalam, Andika Perkasa adalah seorang Panglima TNI saat ini dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI saat ini. Sudah jelas kerekatannya dengan Presiden Jokowi saat ini. Sehingga Putra Putri terbaik ini didukung untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Masih dengan Ehan Jakarya dari Pemimpin Masa Depan YouTube Channel dan pada sore hari ini kita berada di Sumarekan Bekasi. Jadi kebetulan ada Jack Tumewan, Ketua Umum Benteng Jokowi. Pandangan politik ke depan siapa Pak yang paling cocok untuk nanti dijadikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 2024 mendatang? Oke, terima kasih Pak Ilhan. Pada kesempatan ini saya sebagai Ketua Umum Benteng Jokowi menyatakan bahwa kami sudah beberapa kali keluar daerah dari Papua sampai Aceh. Pertama, kami menanyakan siapa yang paling cocok. Yang kami menemukan adalah calon Presiden itu adalah Pak Andika Perkasa. Dan calon yang paling presiden adalah Ibu Puan Maharani. Itu yang kami dengar dari bawah. Justru itu kami akan segera mengusung dan akan segera memperkomendikan diri atau mendeklarisikan diri untuk mengusung Bapak Andika Perkasa dan Ibu Puan Maharani. Bentar, ini saya mau nanya. Ini berdasarkan survei ketemu orang atau angan-angan pajak saja? Enggak, bukan angan-angan. Bapak kan tahu sendiri. Saya kan hampir setiap saat, hampir setiap minggu kita keliling Indonesia. Bisa, termasuk untuk bicara tentang bagaimana UMKM di seluruh daerah dan bagaimana kita bisa membantu pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan atau mendapatkan info-info tentang mafia tanah dan mafia punggli, Pak. Bentar, saya butuh alasan, alasan yang tepat, singkat, padat, tepat dan jelas agar bisa saya bagikan. Kenapa harus Andika Puan? Oke, berdasarkan hasil dari kami jalan-jalan ke daerah, kami mendapatkan sosok Pak Andika yang sekarang menjadi panglima TNI. Bahwa beliau itu adalah bersih. Kedua, beliau ada sangat nasionalis. Karena ke depan kita menginginkan orang sosok seperti dia dan didampingkan Ibu Puan untuk menuju Indonesia yang cemerlang. Kedua, Ibu Puan kenapa Ibu Puan? Karena dia itu toko, toko dari, cucu dari plogomator Indonesia adalah industri Soekarno. Dan dia sangat familiar sampai ke bawah. Apalagi terutama kepada kaum-kaum nasionalis dan kaum-kaum, apa namanya itu kalau orang-orang di pinggir, itu yang kita akan angkat untuk bisa kita mesejajarkan dengan teman-teman yang sudah atau calon-calon yang sudah lebih dulu mencalonkan diri. Oke Pak Jack, baiklah kalau begitu alasannya masuk akal dan saya mulai berpola di sekarang nih. Satu lagi tambahan bahwa mereka berdua, itu ada Pak Andika dan Ibu Puan, sangat bisa, sangat bisa untuk meneruskan cita-cita daripada Bapak Jokowi yang sudah menanamkan fondasi-fondasi Indonesia untuk pembangunan. Karena Ibu Puan sampai sekarang sebagai Ketua DPR dan Pak Andika adalah Panglima, sangat dekat dengan Pak Jokowi untuk meneruskan kebijakan-kebijakan Jokowi membangun Indonesia yang adil dan makmur ke depan. Oke Pak Jack, ini ada kebetulan ada putra daerah nih, ada putra Riau ya, putra Riau, betul ya? Nah kita akan dengar ya, gimana pandangan Anda? Pandangan saya kalau untuk Andika sama Ibu Puan itu sangat cocok dan bagus untuk kita kedepankan. Alasannya ya untuk selama ini, pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Jokowi itu sangat bagus dan menunjang untuk ke depannya, masyarakat lebih makmur. Itu aja. Sedikit pertanyaan nih tentang ujungnya kan Awacita nih, tadi Pak Jack kan udah ini Awacita katanya. Apa yang dirasakan oleh putra daerah Riau tentang Awacita ini? Ya untuk bangunan, untuk pembangunan daerah-daerah itu udah menyuruh terutama untuk jalan tol, akses untuk perdagangan, bebas, apa semua segala-lamanya udah lancar semua. Jadi intinya kita dukung lah sama-sama untuk membesarkan Puan Marani dan Andika sebagai Presiden. Itu aja. Oke baiklah, kita closing dulu ini karena memang sedang ada kunjungan ke beberapa stand UMKM dan kita akan lanjutkan, cuma memang tadi Pak Jack sempat terbesit untuk membicarakan soal Pak Andika dan Ibu Puan Marani. Jadi saya lakukan wacara exclusive ini, terus subscribe channel Youtube Pemimpin Masa Depan. Terima kasih Pak Jack. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.